Hai semuanya ini gue Meet Today, cinta segetiga antara Olivia, Ravels, dan Leiden Sambil jalan, istri pertama Ravels, Olivia, Marianne, Davanis Tidak banyak informasi tentang Olivia ini Gue temukan ada sumbernya, kalian bisa klik di deskripsi Linknya gue sertakan di sana Olivia lahir di India, 16 Februari, 17.11 Dari ayah yang bernama George atau Godfrey Tidak ada informasi tentang siapa ibunya, kecuali berdarah Sirkasia Olivia dibesarkan di Irlandia Yang dikabarkan Olivia ini sangat cantik dan cerdas Ketika usia Olivia 21 tahun, ayahnya mengirim balik lagi ke India Untuk tinggal bersama dengan kerabatnya di sana Jadi dia lahir di India, besar di Irlandia, dan balik lagi ke India Jadi dalam perjalanan Olivia menuju India di kapal Ia menjalin hubungan dengan kapten kapal yang bernama John Hamilton Dempster John Hamilton Dempster Sampai mereka memiliki anaknya Kemudian Olivia namai anak itu dengan nama Harriet Namun mereka tidak menikah Dan Harriet dibesarkan oleh sang ayah 26 Mei 1793, Olivia menikah dengan seorang asisten ahli bedah di Madras Yang bernama Jacob Cassivellun VanCourt di Madras VanCourt ini bekerja di bawah naungan EIC, English India Company Yang merupakan perusahaan dagang yang ekspansinya itu sampai ke Nusantara Dan India juga Dan merupakan sayangannya Fiosi Namun 7 tahun kemudian, yaitu di tahun 18, suaminya meninggal Dan Olivia kembali lagi ke London Ia berniat mau mengajukan petisi untuk EIC Atas status jendanya Disinilah pertanguhan Olivia dengan Raffles Jadi Thomas Raffles ini bekerja sebagai kleret di EIC Cuma kleret biasa Karena Thomas Raffles ini adalah yang paling besar dari 5 bersaudara Yang semuanya adalah perempuan Jadi cuma dia, satu-satunya laki-laki yang ada di keluarganya itu Ayahnya bernama Benjamin Raffles Dan ibunya bernama Anne Rumornya ayah Raffles terlibat dalam perdagangan orang alias budak Karena punya kapal yang dimiliki untuk mengangkut orang-orang tersebut Dan kapal ini dinamai Anne Di kapal ini pula Raffles lahir pada 6 Juli 1781 Namun para sejarawan modern membantah rumor tersebut Terlebih, ayah Raffles ini memilih untuk berhenti Dan mereka hidup dalam kesulitan finansial Utangnya jadi banyak menumpuk Dengan sisa uang yang mereka miliki Mereka pun menyekolahkan Raffles di Mansion House Academy Hammerspeed Dengan harapan setelah lulus Raffles dapat bekerja sebagai kleret di Angkatan Darat Raffles diburu untuk menyelesaikan sekolahnya Agar dapat membantu dan menjadi tulang punggung keluarganya Di usia yang masih sangat muda yaitu 14 tahun Karena keuangan keluarga semakin menipis Maka Raffles pun berhenti sekolah dan bekerja di EIC sebagai kleret Di sini Raffles bekerja dengan sangat giat Masuk sebelum jam kerja dan pulang setelah jam kerja Jadi ia memilih lembur Dan bahkan Raffles bersedia untuk menggantikan temannya koleganya Bekerja dan tidak mengambil cuti Yang upahnya diberikan kepada ibu serta saudara-saudaranya yang perempuan itu Pada saat Olivia datang ke kantor EIC ini Olivia bertemu dengan Raffles dan mereka pun berpacaran Saat itu usia Raffles 23 tahun dan Olivia 10 tahun lebih tua Namun usia bukan masalah bagi mereka Setahun kemudian Raffles bagaikan mendapat dunia runtuh Ia mendapatkan promosi untuk menjadi asisten sekretaris di Penang Bagaimana ya seorang juru tulis biasa kok mendapatkan promosi yang begitu besar seperti ini Ia sudah bekerja 10 tahun di sana Tapi kenapa baru kali ini dia dipilih Memangnya tidak ada orang lain yang lebih qualified daripada Raffles Apalagi Raffles ini bukan tipe-tipe orang yang suka sundul sana sundul sini Karena Raffles memang kesulitan dalam berinteraksi Dalam berteman Yang kalau sekarang istilah zaman now introvert Tapi rumornya nih gosip-gosipnya nih Olivia selingkuh dengan bosnya Raffles Jadi supaya bisa bebas selingkuh Raffles pun dikirim ke Penang jauh-jauh dari Olivia Tapi yang ada sehari sebelum keberangkatan Raffles melamar Olivia Dan mereka pun menikah di gereja St. George di Bloomsbury Tapi siapa sih bosnya Raffles? Di bukunya ini di surat-surat Sir Raffles yang dikumpulkan oleh istrinya Raffles yang kedua yaitu Sofia Diceritakan nih ada alasan mengapa Raffles yang dipromosikan Di dalam bab early life halaman 5 dipilihnya Raffles karena Mr. Ramsey sebagai asisten direktur Menyadari talenta Raffles sehingga mengusulkan Raffles ke Sir Hughes English untuk menjadi asisten sekretarisnya Mr. Pearson Talenta yang disadari Mr. Ramsey setelah 10 tahun Yang memang Raffles ini jenius jago bahasa Perancis dan gemar mempelajari bahasa asing lainnya Tertarik dengan sains dan segala hal yang berbau dengan sejarah Mr. Ramsey ini selingkuh hanya Olivia? Ini hanya sekedar rumor Maka Raffles pun memboyong Olivia ke Penang Setibanya di Malacca berbekal dengan ilmu administrasinya dulu Raffles mulai mendata seluruh raja-raja yang ada di Nusantara dan Malacca Karena ketertarikannya dengan sejarah dan budaya Raffles pun mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan jalan raya pos Proyek pembangunan benteng dandel Segala hal yang berkaitan dengan Jawa termasuk dengan arah angin Rute pelayaran dan para imigran Tionghoa Kekuatan dan komposisi pasukan Belanda Perancis Yang semuanya ini dikumpulkan dan dibubuhi tanda tangan Thomas Raffles Sebenarnya sih ini ditujukan untuk keperluan administrasi pekerjaannya Raffles Tapi semuanya ini diambil dan dikumpulkan untuk menjadi buku yang ia tulis di dalam The History of Java Kalau bukunya ini sendiri sih gue belum sempat baca Namun bukunya ini terbit di tahun 1817 setelah Raffles kembali lagi ke London Yang dilakukan Raffles ini menarik perhatian Lord Minto Lord Minto adalah Gobernur General India Sehingga Lord Minto meminta Raffles untuk menjadi agen yang mempersiapkan pulau Jawa dari pengaruh Perancis pada saat itu Ketika Lord Minto dan Raffles menuju ke Jawa di 6 Agustus 1811 Lord Minto makin mengenal Raffles sehingga memberikan kredit dengan mengatakan Kalau Raffles ini sangat pintar, mampu, aktif dan bijaksana Maka pada 11 September 1811 Raffles pun resmi menjadi Lieutenant Gubernur Jawa Tapi gue mau ajak kalian mundur dulu Ke beberapa tahun sebelumnya Di masa-masa Raffles dan Olivia masih tinggal di Penang Saat itu John Kasper Leiden tiba di Penang dan bertemu dengan Raffles John Kasper Leiden ini sedang menderita sakit labor Sehingga Raffles pun mengajak Leiden untuk tinggal di bunga launya Siapa itu John Kasper Leiden? Adalah seorang putera petani yang lahir di Denholm, perbatasan Skotlandia pada 8 September 1775 Leiden menghabiskan 10 tahun di universitas Mempelajari segala ilmu tentang sains, fisika, kimia, juga agama, berbagai ilmu, bahasa Ia mahir menulis puisi, seni, dan musik Dan pada 1795 Leiden ditahbiskan menjadi pendeta Melalui kenalannya Sir Walter Scott, Leiden menjadi asisten al-libeda di India Namun Sir Walter Scott menyarankan agar Leiden mengambil pendidikan medisnya dulu Dan Leiden pun kembali lagi ke St. Andrews, Inggris, dan dinyatakan lulus Sebelum ia balik lagi ke India untuk bekerja sebagai tenaga medis di sana Leiden sempat menerbitkan buku yang berjudul The Sins of Invency Puisi yang paling diingat Leiden 7 April 1803, Leiden kembali ke Madras Dan mulai bekerja sebagai asisten bedah Selama bekerja di India, Leiden mempelajari segala hal yang berbau dengan sejarah dan budaya Leiden termasuk orang Eropa yang pertama kali mempelajari hal-hal yang berbau India Termasuk tentang agama, bahasa, tulisan, pokoknya segala hal yang berkaitan dengan India Namun karena penyakit yang Leiden derita Ia pun berangkat ke Penang agar ia dapat memilihkan dirinya Dan di Penang inilah Leiden bertemu dengan Raffles Datang ke Bungalau, diajak Raffles dan dirawat oleh Olivia Raffles terus kesima dengan segala pengetahuan yang dimiliki oleh Leiden Karena mereka berdua ini sama-sama memiliki ketertarikan dengan sejarah dan budaya Jadi nyambung begitu Sedangkan Olivia adalah orang yang merawat Leiden hingga ia sembuh Selama tiga bulan, Leiden tinggal di Bungalau-nya Raffles dan menjadi sahabat Raffles Suami dan istrinya Dan ia sepertinya jatuh cinta kepada Olivia Ya karena Leiden ini adalah orang yang suka menulis puisi Yang menuliskan perasaannya di puisi yang berjudul The Dates of Departed Year Di situ di puisi itu Leiden ada menyebutkan nama Olivia Detail mengenai puisi ini kalian bisa lihat linknya ada di deskripsi Gue gak mau bahas ini karena nanti bisa kepanjangan Setelah pulih Leiden pun kembali lagi ke India Persahabatan antara Leiden dan Raffles ini terus terjalin Di buku Raffles ini disitu ada tertulis surat Raffles kepada Leiden Yang terkait dengan budaya dan peninggalan-peninggalan seni budaya Serta manuskrip Malaysia dan manuskrip penyair bugis Serta di surat Leiden pertanggal 9 Oktober 1809 Yang ada di halaman 21 ini Leiden meminta supaya Raffles itu datang ke gedung Batavian Researchers Untuk mencari data atau peninggalan bersejarah tentang suku yang ada di timur Termasuk di Nusantara Gedung Batavian Researchers ini menjadi pusat ilmu perkumpulan seni budaya sejarah sains Kerajaan Batavia yang dibangun sejak tahun 1778 Oleh seorang VOC yang bernama Jacob Radermacher Yang kalau sekarang dikenal menjadi museum nasional Nah jaman-jamannya Raffles berkuasa di Batavia pada saat itu Gedung ini ditambah ke belakang sehingga menjadi lebih besar Untuk dapat menampung koleksi-koleksi yang semakin banyak Untuk perawatan awalnya belum begitu banyak dilakukan Sehingga masih dalam kondisi yang kotor Tahun 1811 di 6 Agustus itu Leiden pun bergabung dengan Raffles dan Lord Minto Pergi ke Pulau Jawa sampai di Batavia Di Batavia Leiden segera mampir ke gedung Batavian Researchers ini Untuk mencari buku-buku langka dan manuskrip Yang disimpan di gedung itu Informasi berikutnya Leiden tiba-tiba menjadi sakit Dan meninggal 3 hari kemudian di dalam pelukan sahabatnya Raffles Kalau dari tulisan Leiden di dalam suratnya itu Pertanggal 31 Mei 1811 Memang Leiden menulis di Gapam itu banyak sekali nyamuk Dan diduga Leiden meninggal karena malaria John Leiden dimakamkan di Batavia di Kebonjahe, Kober Oleh Lord Minto dan sahabatnya Ravel Tapi kira-kira Ravel tahu nggak ya Kalau John Leiden ini mencintai Olivia Atau Olivia selingkut dengan Leiden Dari surat-surat yang dikumpulkan istri keduanya Ravel Tidak satu pun menyebut nama Olivia Ada juga di suratnya Leiden Itu disebutkan Mrs. Air Mrs. Ravel Yang tertulis di halaman 29 Dan disitu ditulis keinginan Leiden Untuk menyurati Mrs. Air Tapi bilangnya Mrs. Air Tidak menyebut nama Ataupun menyebut your wife Leiden juga ada menulis Saya telah menjadi kesukaan terbesar Wanita tua yang baik itu Namun kalimat selanjutnya dijelaskan Wanita tua ini adalah istri pengulu Gapam Pengulu adalah pimpinan Jadi pimpinan Gapam Yang telah memasak makan malam untuk Leiden Entahlah mengingat Leiden ini memang gemar menulis puisi Setelah meninggalnya Leiden Olivia dikenal banyak membantu Dalam karir Ravel Olivia sering mengadakan perjamuan makan Untuk para orang-orang Eropa Dimana sebelumnya para wanita Eropa itu tidak mau bergaul dengan penduduk setempat lokal Namun di satu sisi Olivia menjunjung tinggi kebudayaan Eropa Olivia meninggal pada 26 Mei 1814 di Buitin Zork Bogor Dan dimakamkan dua hari kemudian di Kebajahi Kober Di belakang makam Leiden Terima kasih sudah mau nonton Jangan lupa like dan subscribe Stay safe and stay healthy Jangan lupa nonton video gue yang ada disini dan juga disini Jangan lupa like dan subscribe 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 Jangan lupa like dan subscribe